Sama pemirsa mendapat laporan dari warga terkait adanya sejumlah kafe yang mengganggu jam istirahat karena melebihi batas jam operasional hingga dini hari puluhan petugas dari Polresta Bandung melakukan sidak dan mengibau para pengelola kafe untuk mengindahkan peraturan daerah tentang jam operasional yakni hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pihaknya juga tak segan untuk mengajukan pencabutan surat izin usaha apabila kafe yang sudah diimbau tidak mengindahkan perda. Tentang jam operasional di lain hari. Puluhan anggota dari Polresta Bandung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kafe di kawasan desa Ciburya, Kejamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kedatangan para petugas ini merupakan tindak lanjut terkait adanya laporan dari warga yang mengeluhkan jam istirahatnya terganggu karena sejumlah kafe yang menghadirkan live music dan mengabaikan jam operasional yang sudah ditentukan yakni pukul 23.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Setelah membubarkan pengunjung di salah satu kafe di Jalan Pakar Timur, petugas selanjut bergerak dan mendatangi sejumlah kafe di Jalan Pakar Barat untuk membubarkan pengunjung dan mengimbau para pengelola kafe untuk mengindahkan peraturan daerah tentang jam operasional yang sudah ditentukan. Menurut Kapolresa Bandung Kambespol Kusworoibowo, jika terdapat pengelola kafe yang membandel tetap beroperasi di atas jam 23.00 waktu Indonesia Bagian Barat setelah adanya imbauan ini, pihaknya tak akan segan untuk mengajukan pencabutan surat izin usaha apabila kafe yang sudah diimbau tidak mengikuti aturan jam operasional di hari lain. Ini mendasari adanya keluhan dari warga masyarakat yang terganggu istirahat malamnya dikarenakan beberapa kafe memang melewati jam operasional dan kendaraan-kendaraan yang parkir pengunjung-pengunjung kafe itu masih memakan badan jalan sampai dengan malam hari bahkan sampai ada yang melewati jam 02.00 Oleh karenanya kami memberikan imbauan agar kedepannya betul-betul diindahkan apa yang menjadi jam operasional kantor sebelum adanya sanksi lebih lanjut dari pemerintah daerah. Selain mengimbau para pengelola kafe, petugas pun mengimbau kepada para pengunjung kafe agar lebih menghargai dan tatu waktu jam operasional serta langsung pulang ke rumah masing-masing seusai nongkrong agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Rezitya Prasaja, Bandung TV